Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga Dianpa disini Ya, apa kabar kalian semuanya? Para Suebreaker aku dimanapun kalian berada Gimana puasanya hari ini? Nah, betul sekali Masih semangat dong yang pasti ya kan Dan tim lehoi semuanya ngumpul Tim lehoi suaranya Yang biasa mantau dimana nih Kali ini Idol sama Raiga Mau nge-reaksiin video klip Reza terbaru Ini lagu duet Reza sama Azando Video klipnya keluar Kalau lagunya kita udah reaksiin ya Ntar linknya aku taruh di bawah ya Kali ini kita spesial banget Karena banyak banget tim lehoi yang minta aku sama Raiga Kak video klipnya udah keluar nih Ayo cepet reaksiin Kita juga senang banget ngeliat sinematografi dari suatu Apa ya, klip, film, atau apapun Pasti kita akan pantau sepantau-pantau Ya, sebetul sekali Apalagi ini Reza gitu ya Bener banget Dan kemarin kita udah yang waktu dia Yang di rumah Meli Guslo itu lagu apa sih? Yang kita lihat, wuhh keren banget pengendulannya Itu lagunya, Lentera Iya, iya Lentera kan keren banget waktu itu Simple tapi bikin mata itu yang so Wow, wow Beban Cinta 2 juga kemarin kan Wuhh Reza kayak Wow, diva banget Makanya Kali ini yang lagu duet nih Lagu duet terbaru Reza nih Jodoh Bukan Andai aku bisa tahu Asik Siapa nana nanti yang diberi Siapa cintaku nanti yang diberi Mampukah aku menerima takdir cinta Masih Apal kita Kita ada reaksiin loh Kalo mau nonton Kalo punya aku ada di channel ini Channel yang sekarang kalian tonton Kalo yang versi aku ada di channel Ideal KD Official ya Ideal KD Official ya Oke, langsung aja kita tontonin video klipnya Reza Sama Azando yang gila Jodoh Tapi sebelum itu buat tim lehoi Ataupun siapa aja yang baru masuk ke channel ini Boleh langsung tombol subreknya Dinyalain Pencet Pencet dong Saatnya dinyalain Dinyalain Iya Kita berjodoh nantinya Betul Yuk langsung aja kita lihat video klipnya Jodoh Reza featuring Azando Ini Zando yang keluar dari mulut gue ya Ini mobilnya lebih lama klasik ya Oh ini muka Azando nya Ya ampun Reza Sumpah sih Lihat Reza meskipun itu agak ngeblur ya Cintanya dari dalam mobil Tapi kayak aura divanya tuh Kalo udah di video klip tuh eh Ini aku suka nih Klasik-klasik gini Iya Ilalang-ilalang Menggalangi pandangan Ya itu lagu dangdut Hehehe 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 Angle nya keren banget Itu keren banget Angle nya Oh Cantik banget ya Enggak memandang apapun cuara Reza masih panas ya kayaknya Ini ya Suitnya Ceritanya nih ya Itulah yang terbaik Kontras banget warnanya Yes Kontras banget warnanya Bajunya Reza Mobilnya merah Mobilnya merah Rancoknya Tuh Mukanya cantik banget Betul sekali Gila Andai aku bisa tahu Siapa cinta Aku suka suatu ini Nanti yang diberi Mampu ke hati Menerima tadi Cinta Pada Reza gak banyak gerak gitu ya Tapi diemnya itu Waduh Waduh Keren banget sih cantiknya Tapi ekspresinya bermain banget sih Iya Itu bener-bener Bener-bener Actingnya Wih natural sih Kalo kata aku Bener gak sih Kayak gak canggung lagi Kapan kamera Yes Jadi kayak denger suaranya Nonton klipnya jadi kayak Makin gimana gitu Iya Kan kemarin kita cuma denger doang suaranya Gak ada visualnya gitu kan Jadi kita cuma Kayak menerka-nerka Menghayal-hayalan gitu Tapi kalo ini ngeliatin klipnya langsung Dengar suaranya Jadi makin enak ya Duh sekali Let's start Ini studio atau bukan ya Kayaknya indoor deh Ini kayaknya di indoor deh Indoor kayaknya ya Ini indoor atau outdoor ya Soalnya Kalo kita kalo syuting ilalang itu Nyarinya outdoor Iya Tapi ini kayaknya indoor ya Kalo ngeliat yang azandonya ya Kalo narisa tuh kayak cahaya Tapi kayak cahaya beneran Iya Ya gak sih? Tapi gak tau sih Oh pindah lokasi ya Oh indoor kayaknya Beda gak sih Cara Bukan cara nyinya Kayak vokalnya tuh Itu dan musik arasimernya Agak beda Menurut aku nih ya Menurut aku Terus secara rasa nyanyi Azando nyanyi Ada yang bedanya juga sama Ehm... Mus... Apa? Waktu yang kemarin Suara doang kita reaksiin Oh Menurut aku Menurut kuping saya Iya kan? Gimana menurut Tim Lehoi Aku sih gak terlalu engek sih Kalo menurut aku Ini beda Coba coba Tim Lehoi Bandingkan Suara yang video klip ini Sama suara yang kemarin di Apa sih? Kayak jook atau apa Ya itu Spotify gitu kan Andai aku bisa tahu Siapa cintaku Nanti yang diberi Membuka hati Menang Suka banget sumpah ya Kalian yang di Bagian-bagian putih Di rumput-rumput ini Diri saya ya wah Cantik banget sumpah Aku paling suka bener yang bagian rumput-rumput tuh Kayak Apa sih? Kayak Artistik gitu Artistiknya tuh dapet Kayak kalian syuting kemarin dulu itu kan Yang di lalang-lalang tuh aku suka banget Kayak Rido Roma juga pernah Iya Suka banget aku Dan aku suka banget disini Make up-nya Reza Ya kan? Cantik banget Natural-naturalnya Diva Kata orang-orang nih Reza ini Auranya kayak Datu Siti Betul kalo kataku Kalo udah make up cantik banget Kayak auranya keluar banget Dan anggun ya Nah itu dia Bukan yang cantik Tapi Ada kan yang cantiknya tuh anggun Dan ada yang agak cantik-cantik Cantik-cantik aja gitu ya Aja gitu Ada yang imagenya tuh lain Tapi Reza ini lebih ke anggun gitu Anggun Betul Mahal gitu ya Tuh kan? Bener kan? Kembali Berserah saja Jopat Gaketur tampaknya Gak kita ku yakin Turuku pasti Tertesan Jadi Reza banyak duduk situ ya? Terus pengambilan gambarnya memang nggak ada yang satu frame sama Zandonyi ya? Iya, nggak ada yang satu frame. Masih misah nih, kita nggak tahu endingnya atau mereka satu frame atau nggak gitu kan. Betul. Oh, nggak bener kan? Seru ngomongin. Kayak ada tembok dulu ya. Studio bakal sih ya. Oh, terjawab sudah. Berarti ini adalah Studio Indor. Pas ending baru kita ketemu. Padahal kita ngomong ini, mereka belum ada satu frame. Satu frame. Meskipun di ending pemisah ada di ending pemisah ya. Iya, dan aku juga ini mau ngomong. Kan aku waktu nyanyi lagu ini. Yakin aku yakin jodohku pasti. Harusnya kan bukan yakin aku yakin ya liriknya kan. Yakin hak kul yakin. Gua udah bener kan kalau gue ya. Kalau enggak bener kalau aku salah. Kira udah udah tahu. Karena ada teks karoke-nya tuh yakin aku yakin. Bukan yakin hak kul yakin. Si denger-dengernya itu yang bikin lirik. He 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 he. Beberik. Sumpah cantik banget loh. Terus color-nya tuh cocok ya sama Reza. Color top banget semuanya. Aduh bagian ini yang paling aku stop nih. Cakep banget. Cakep banget ini bagian ini. Keren banget. Ini kayak ketemu nih. Style-nya Azando juga aku suka. Hitam putih tapi kelihatan mahal. Anak mudanya. Dapet banget Reza juga. Seru sekali. Color-nya tuh kayak kulitnya tuh kayak nyatu. Nyatu gitu. Dan keluar loh auranya pake warna itu. Bener-bener. Warna itu cocok. Sama hitam tuh Reza bagus tuh. Iya. Hintam. Iya gak sih. Oh. Oke. Endingnya bergono. Ini kayaknya lanjut nih model-modelnya. Ini kayaknya. Roman-roman nih. Ada part 2 nih. Ini kayak beban cinta 2 kali. Iya bener juga. Kayaknya ini masih belum klimaks nih. Endingnya tuh kayak gantung gitu gak sih. Iya gak sih. Iya gak tau sih. Tapi yang pasti ini klipnya camik sih aku bilangin. Yes. Colurnya soft. Gak ada yang merah tuh gak nyolok-nyolok merah. Ijo tuh gak nyolok-nyolok ijo. Grading warnanya tuh gak yang terlalu nonjolin warna yang lain-lain. Tapi warnanya soft semuanya. Iya. Kayak warna-warna apa ya ini ya. Klip-klip. Gak lupa deh. Klip-klip. Tapi. Colurnya emang. Kalo zaman sekarang sih memang klip-klip tuh. Banyakan yang warnanya tuh gak kayak gini. Iya gak terlalu. Kalo dulu beberapa tahun yang lalu kan. Ya memang. Warnanya kencreen banget. Warnanya kencreen banget gitu. Wah bener-beneran. Uh. Pokoknya kontrasnya dinaikin semua. Colornya dinaikin semua. Tapi ini. Soft banget. Cocok banget sama lagu ini. Yes. Colurnya pengambilannya aku suka. Gak terlalu. Banyak zoom out. Zoom out. Tapi lebih ke medium close up. Semuanya. Dan aku juga suka banget sama style Niresa. Iya. Cantik banget. Make up-nya cantik banget. Meskipun cuma satu baju. Resa satu baju. Tapi jaman sekarang mah. Video klip gak tibet kayak dulu ya. Iya. Dulu bisa tujuh baju kayaknya. Satu lagu. Iya gak sih. Bisa sehari atau dua hari gitu. Kayak. Hah makanya. Kalo sekarang tuh memang simpel banget. Sumpah cantik banget. Apalagi Resa pas duduk di mobil itu. Iya. Banyak zoom out yang duduk di mobil ya. Keren sih. Keren sih. Cocok lah sama lagunya. Sama azandonya juga. Remaja-remaja. Iya. Betul. Pas. Pas banget. Keren. Style yang anak mudanya dapet. Anggunnya dapet. Dan masuk banget nih sama lagunya gitu. Konsep video klipnya. Keren. Tim Lehoi thank you. Kalo udah ngabarin aku. Kalo Reza sama Azando klip jodohnya udah keluar. Udah keluar. Next kasih tau lagi video apa aja yang pengen kita reaksiin berdua. Betul. Jadi buat kalian yang belum subrek langsung mencet tombol subrek yang ada di bawah. Dan loncengnya juga jangan lupa dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.